Pesan Menggawati KTPN Ganjar Mahfud, jangan percaya hasil survei yang unggulkan Prabowo Gibran. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa Ketua Umum BDIP Menggawati Soekarno Putri berpesan kepada jajaran tim sukses agar tak percaya dengan hasil survei dari lembaga survei sekarang. Todung meminta Tim Hukum Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud untuk terus aktif melakukan pemantauan potensi pelanggaran atau kecurangan di pemilu 2024. Hal itu disampaikan Todung dalam acara bimbingan teknis pelaporan dalam tahapan pemilu Presiden di Bosku Pemenangan Jawa Pres Mahfud, Jalan Tangku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis 4 Januari 2024. Mendekumentasi itu penting. Kenapa? Karena semalam saya hadir dirapat dengan Ibu Mega, dengan Ketua Partai Pengusung Ganjar Mahfud. Ibu Mega mengatakan begini, Eh jangan percaya dengan survei, survei itu kita bukan di atas lho, selalu pas lho nomor 2 yang menjadi urutan pertama. Tapi dengarkan denyut nadi suara di akar rumput, kata Todung. Menurutnya tim pemenangan Ganjar Mahfud terutama di daerah harus bisa mendengarkan suara akar rumput. Jika terus begitu, kata dia bukan tidak mungkin Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran pilpres. Sangat optimis, kalau kita teman-teman di daerah dan mungkin yang ikut dengan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saudara Firman pernah ikut dengan Pak Ganjar, Lutfi juga dengan Pak Ganjar. Kita bisa merasakan denyut nadi rakyat Indonesia yang ingin pemimpinnya yang betul-betul mewakili hati norani mereka. Menurut dia, masih banyak yang belum sadar bahwa banyak hal kesalahan dalam bernegara belakangan ini. Hal itu yang membuat sejumlah tokoh bersuara dan akhirnya turun gunung. Misalnya seperti Gunawan Susatyo Muhammad hingga Butedkarta Rajasa. Untuk itu, ia meminta jajaran tim hukum TPD Ganjar Mahfud fokus untuk menjadi bagian penyelamat bangsa. Nah tugas kita untuk menyelamatkan bangsa ini dan dalam konteks itu BIMTEK ini ya punya arti penting. Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada, tuturnya. Nah saya nggak mau ikut nanti kalau KMK, ya walaupun saya setuju dengan Ibu Mega kita bisa menang satu putaran. Kalau EDN kita musti KMK, sengita ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi kita butuh bukti-bukti sambungnya. Terima kasih telah menonton!